Jangan lupa subscribe Bang Jun TV, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa diwakilkan Jadi saya kemarin ada acara kelamongan ya Baik, jangan lupa teman-teman videonya di like, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis ya Hari ini 1 Agustus 2024 Hari ini pada hari Kamis malam Jumat lagi Di Pasar Ndupare, suasananya seperti ini Jadi ya seperti biasa kalau malam Jumat Apalagi malam Jumat lagi Itu Pasar itu biasanya menumpuk ya sayuran seperti ini Kalau tidak habis ini biasanya dibuang ya Jadi kalau tidak habis biasanya kalau sudah rusak ya Untuk makanan ternak biasanya teman-teman Baik, hari ini langsung saja kita awali untuk beberapa harga sayuran Hari ini sawi masih cukup murah di kisaran 2.000 rupiah Kemudian bayam di kisaran 3.500 rupiah Kemudian untuk harga kangkung 2.000 rupiah yang biasa 1.500 rupiah Sedangkan genikir di kisaran 1.500 rupiah sampai 2.000 rupiah Tomat hari ini juga melimpah kacang panjang banyak sekali Hari ini pelunceng juga seribuan hari ini Rata-rata untuk sayuran seperti terong hari ini juga turun Jagung manis juga di kisaran 2.000 rupiah Jadi itu teman-teman untuk hari ini beberapa sayuran Yang dapat saya informasikan ya Memang untuk malam Jumat ya Seperti biasa ya memang agak sepi Tidak seperti hari-hari biasanya Kalau malam minggu kadang masih cukup lumayan Atau apalagi malam Senin biasanya masih cukup rame Baik, langsung saja kita awali hari ini untuk beberapa sayuran Terutama hari ini bawang merah yang masih cukup murah Di Pasar Dupari mulai harga 13.000 rupiah juga ada Walaupun ukuran kecil Kemudian 14.000 dan 15.000 rupiah sudah super ya Besar 15.000 rupiah Mungkin hampir merata untuk harga bawang merah di beberapa daerah hari ini Terutama untuk penghasil bawang merah Seperti merebes, kemudian nganjuk dan njemper ya Kemudian untuk bawang putih 35 Untuk harga eceran yang sudah besar atau yang super Jadi kalau eceran Kemudian untuk geronjongan Ini harganya di kisaran 30.500 rupiah per kilo Bombay 35.000 rupiah Untuk yang bagus, yang biasa 30.000 rupiah Jadi yang seperti ini putih-putih Harganya 35 Kemirin 52.000 rupiah Untuk yang bulat atau yang tidak pecah Kemudian yang pecah Harganya 50.000 rupiah Terong hari ini murah Walaupun eceran sebenarnya di Pasar Dukmari Masih di kisaran 5.500 rupiah Tapi untuk keresekan cuma 3.000an rupiah Jadi terong hijau dan ungu Ini di kisaran 3.000 rupiah Untuk geronjongan ya Jadi gerosiran 3.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk terong lalap Juga 2.500 sampai dengan 3.000 rupiah Untuk harga keresekan Ataupun gerosiran juga cukup murah hari ini Karena terong hijau dan ungu Ini ikut-ikutan turun ya Kemudian untuk timun Timun baby ini juga turun Emasnya cukup lumayan Timun biasa hari ini 4.000 rupiah 4.500 rupiah per kilo Bahkan kemarin di harga 5.000 rupiah Jadi rata-rata di kisaran 4.000 Sampai dengan 4.500 rupiah Kerai ini di kisaran 3.000 rupiah Kemudian tomat Ini yang super ya Glowing-glowing seperti ini Ini 2.500 rupiah untuk eceran Kalau keresekan ada yang 1.000-1.500 rupiah per kilo Jadi itu untuk harga tomat Masih murah Masih diobral Sebenarnya untuk beberapa kiriman ke Kalimantan Hari ini juga banyak sekali ya Tapi timun dan terong Tapi biasanya untuk kiriman ke luar pulau itu Kualitasnya yang bagus atau yang super Kemudian sentir atau brambang sayur Hari ini yang biasa 7.000 rupiah Kemudian yang bagus 8.000 rupiah per kilo Untuk sentir atau brambang sayur Ini sudah mulai turun Untuk kondes di kisaran 2.500 Sampai dengan 3.000 rupiah per kilo Untuk kondes ataupun labu siam Kemudian untuk keciper 2.000 rupiah Walaupun view-nya keada Rata-rata 2.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk jeruk lemon Ini per kilo Ini harganya juga cukup murah Masih di kisaran 8.000 rupiah Sampai dengan 10.000 rupiah Kemudian untuk harga buncis Ini per kilo Ini harganya 4.000 rupiah Jadi buncis Kemudian untuk Eceran ya Atau keresekan 4.000 rupiah Hampir sama Kalau Untuk grosiran Itu harganya juga Di kisaran 3.000 rupiah per kilo Hari ini murah 2.000 rupiah Sama dengan 3.000 rupiah Sama dengan gambas Juga sama di kisaran 2.000 rupiah per kilo Jadi gambas dan pare Hari ini cukup murah Kemudian Untuk harga Daun jeruk Untuk daun jeruk ini Masih di kisaran 18.000 rupiah Per kilo Jadi jeruk nipis Juga 15.000 rupiah ya Banyak sekali Maksudnya Agak telat-telat Di pasan untuk pare ini 15.000 rupiah per kilonya Ini daun jeruk 18.000 rupiah Per kilo Waluh 5.000 rupiah Per kilonya Jadi waluh Ataupun Apa ini Labu Labu kuning Kemudian Kemudian Untuk Harga Obijalar Ini per kilo Harganya Di kisaran 2.500 2.800 Kemudian Untuk singkong Ataupun ketela pohon Ini Harganya 2.000 rupiah Keresekan Baik sekali hari ini ya 2.000 rupiah Per kilonya Baik Kemudian Untuk kacang brol Ini 13.000 rupiah Hari ini Di pasar induk ya Banyak sekali Ini kacang brol 13.000 rupiah Baik Untuk cabai lalap Murah sekali Hari ini juga 16.000 rupiah Ini entah Kiriman dari mana Banyak sekali Untuk cabai lalap Setelah ini Kita informasikan Untuk Sayuran hijau Sawi Bayam Dan kangkung Walaupun tadi Sudah saya informasikan Ini masih menumpuk ya Jam 3 sore Masih cukup Lumayan Dagangan Para ibu-ibu sekalian Ayo Dilarisi Dagangannya Yang mau beli Bumumam Jumat ini Ini nanti Biasanya Semakin sore Semakin murah Kalau Barang ini Masih melimpah Kejipir ini Harganya 2.000 rupiah Banyak sekali Kejipir Walau Atau Beluncang Ini juga Banyak sekali Seribuan Ini Kaspe Ini juga 2.000 rupiah Per kilonya Baik Nanti Kita informasikan Untuk sayuran hijau Teman Jadi Bayam Sawi Dan kangkung Hari ini Kemudian Kenikir Rata-rata 2.000 Sampai dengan 3.000 rupiah Per kilonya Kacang pandang Hari ini Juga Diobrol Satu ikat Ada yang 10.000 rupiah Hari ini 1.500 rupiah Kangkung Ada yang 1.500 Ada yang 2.000 rupiah Per kilo Untuk kangkung Bayam 3.500 rupiah Jadi Bayam Untuk Bayam potong Biasanya Lebih murah Di kisaran 2.000 2.000 rupiah 2.500 rupiah Per kilo Kemudian Untuk Kacang panjang Hari ini Cuma 1.500 Sawi Harganya 2.000 rupiah Per kilonya Ini Kacang Sudah Mulai Agak murah Untuk Beberapa Hari Ataupun Beberapa Hari Kedepan Untuk Kacang Panjang Kemudian Ini Sawi 2.000 rupiah Serimang Sawi Juga Cukup Banyak Sawi Kacang panjang Ini Bahkan Ada Yang Satu Ikat Semua 10.000 rupiah Hari ini Murah Sekali Untuk Kacang panjang Padahal Kemarin Sempat Di Harga 3.000 rupiah Hari ini 1.500 Rata-rata Per kilo Di Pasar Induk Pare Kemudian Untuk Harga Kentang Kentang Hari ini PL Masih 13.000 rupiah Yang Besar 16.000 rupiah Supran Kemudian VC Itu dikisaran 10.000 rupiah Dan TO Yang Kecil 7.000 rupiah Per kilonya Kemudian Untuk Harga Jago 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 Manis Hari ini 2.200 2.000 rupiah Per kilo Naik Turun Kemarin Sempat 2.500 Jadi Untuk Jago Manis Untuk Beberapa Hari ini Harganya Memang Luar Biasa Semakin Hari Semakin Murah Bungkul Untuk Eceran Masih 5.000 6.000 rupiah Per kilo Sampai Dengan 7.000 rupiah Yang bagus Untuk Eceran Kemudian Untuk Geronjongan Harganya 4.000 rupiah Jadi Bungkul Per kilo 4.000 rupiah Untuk Geronjongan Lapu air Atau Belonceng Ini Juga Murah Ini 1.000 rupiah Per kilo Brokoli 20.000 18.000 rupiah Per kilo Kapri Juga 18.000 rupiah Per kilonya Baik Kemudian Kita Lanjut Lagi Untuk Harga Wortel 5.000 rupiah Untuk Wortel Aste Atau Sutiran Kemudian Yang Bagus 8.000 rupiah 8.500 rupiah Per kilonya Kemudian Untuk Wortel Manis Lokal Itu Ada Yang Harganya Itu 9.000 Juga Ada Baik Ini Wortel Manis Plastik 9.000 Dan Karton Dikisar 11 12.000 Rupiah Peri 12.000 Rupiah Per kilo Untuk Daun Bawang Kemudian Seledri 10.000 rupiah Per kilonya Untuk Selada 7.000 rupiah Per kilo Di selada Keriting Atau Andewi Ini Juga Murah Kemudian Untuk Pak Coy Ini Dari Batu Untuk Eceran Ini 8.000 rupiah Per kilo Eh 4.000 rupiah 4.000 rupiah Untuk Pak Coy Untuk Eceran 4.000 rupiah Per kilo Kemudian Untuk Harga Sawi putih Ini Juga 4.000 rupiah Ada Yang 3.000 rupiah Untuk Eceran Yang Sudah Upasan Bersih Kemudian Untuk Keronjongan 2.000 rupiah Bahkan Ada Yang 1.500 rupiah Kemudian Kupis 3.500 rupiah Per kilonya Ini Sudah Bagus Harganya Untuk Kupis Kemudian Untuk Harga Ponpon Lengkuas Melah 8.000 Keluar Indik 20 22.000 rupiah Per kilonya Sedangkan Untuk Harga Kunci Ini 10.000 8.000 Rupiah Per kilo Untuk Kencur Ada Yang 30 Ada Yang 25 Untuk Jai 20.000 Rupiah Per kilonya Kemudian Untuk Kunyit Atau Kunir Ini Harganya Ada Yang 6.000 Ada Yang 8.000 Rupiah Per kilo Untuk Lengkuas putih 6.000 Rupiah Dawu Ini Di Kisaran 55 60 Balur 27 Kelodok 22.000 Rupiah Kemudian Kelodok Yang Besar Atau Petul Ini Harganya 35.000 Rupiah Kemudian Untuk Harga Telur Ayam Ini Per kilo 23.800 Rupiah Sampai Dengan 24.000 Rupiah Per kilo Baik Kita Lanjut Lagi Setelah Harga Telur Ayam Kemudian Kita Informasikan Untuk Harga Cabai Cabian Hari Ini Pada Hari Kamis Malam Jumat Lagi Tanggal 1 Agustus 2024 Harga Cabai Rawit Merah Di Pasar Induk Pari Dan Beberapa Informasi Dari Teman Teman Di Pasar Selain Induk Jadi Informasinya Memang Tidak Sama Di Beberapa Tempat Untuk Pemukaan Hari Ini Dikisaran 60.000 Rupiah Per Kilo Jadi Kemarin Walaupun Saya Tidak Datang Informasinya Dari Teman Teman Untuk Cabai Rawit Merah Kemarin Sempat Di Harga 55 Jadi Di Siang Itu Bukaan Dikisaran 60.061 Sore 58 Ada Yang 55.000 Rupiah Per Kilonya Kemudian Di Pasar Lain Seperti Pasar Rombok Pasar Bitar Dan Pasar Malang Juga Hampir Sama Untuk Berendol Dikisaran 50.000 Jadi Untuk Selisihnya Di Pasar Terdekat Dengan Kediri Termasuk Pasar Rombok Atau Kota Kediri Kemudian Bitar Kemudian Malang Atau Karang Peloso Itu Informasinya Dari Teman Teman Juga Tidak Terlalu Bida Jauh Tapi Untuk Hari Ini Di Pasar Indopare Ini Meroket Untuk Cabai Rawit Merah Untuk Harga Ori Ataupun Asmoro Ini Hampir Tembus Rp70.000 Jadi Hari Ini Untuk Cabai Rawit Merah Di Pasar Indopare Memang Ini Terlihat Lengang Ataupun Banyak Yang Kosong Di Beberapa Lapak Ini Karena Barangnya Atau Mungkin Kalau Malam Jumat Jadi Hari Ini Asmoro Ini Di Jam Tiga Sudah Rp58.000 Untuk Ori Hampir Rp70.000 Per Kilonya Jadi Asmoro Ada Yang Sekitar Setengah Tiga Itu 26 50 66 Cabai Lalap Cuma Rp16.000 Jadi Untuk Cabai Hari Ini Di Jam Setengah Empat Informasi Setengah Empat Itu Untuk Ori Itu Rp69.000 Asmoro Di Kisaran Rp66.000 Rp68.000 Per Kilo Untuk Lokal Karena Juga Tidak Terlalu Banyak Ini Harganya Juga Di Kisaran Rp60.000 Jadi Memang Hari Ini Ada Kenaikan Harga Untuk Cabai Rawit Merah Sekitar Rp10.000 Sampai Dengan Rp12.000 Jadi Itu Rata-rata Hari Ini Rp69.000 Rp67.000 Per Kilo Untuk Cabai Rawit Merah Di Pasar Nopare Kemudian Untuk Harga Cabai Merah Besar Jadi Cabai Merah Besar Hari Ini Di Pasar Nopare Juga Naik Kalau Kemarin Jumat 26 27 Hari Ini Rata-rata 29 Sampai Dengan 30 Baik Cabai Merah Keriting Atau CMK Dan JMP Hari Ini Sama Di Kisaran 29 Sampai Dengan 30 Rp30.000 Ini Kenaikannya Mungkin Karena Pasokan Yang Sangat Sedikit Di Pasar Nopare Ini Mengagikapkan Harga Ini Centrum Naik Jadi Cabai Merah Besar Cabai Merah Keriting Di Harga 29 Sampai Dengan 30 Rp30.000 Kemudian Untuk Cabai Kering Itu Dikisaran 73 Rp3.000 Kemudian Untuk Cabai Hijau Besar Ini Dikisaran 18 Rp1.000 Per Kilo Cabai Jok Keriting Dikisaran 12 Rp10.000 Rp1.000 Kilo Kemudian Untuk Cabai Japlak Di Pasar Nopare Di Harga Rp50.000 Untuk Pemirsa Para Petani Para Pedagang Di Seluruh Nusantara Semoga Sehat Selalu Dan Tetap Semangat Besok Kita Informasikan Lagi Di Hari Dan Jam Yang Tidak Sama Walaupun Hari Hari Ini Saya Alhamdulillah Bisa Menginformasikan Lagi Semoga Kita Selalu Diberikan Kemudahan Dan Kelancaran Serta Diberikan Rizki Yang Albarokah Melimpah Amin Ya Rabbal Alamin Baik Teman Saya Kira Sekian Dulu Besok Kita Informasikan Lagi Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Para Bata Indonesia Semakin Maju Serta Amin Ya Rabbal Alamin